Kita berlali ke informasi lain, beragam tradisi masih dilakukan masyarakat di tanah air hingga sekarang. Di antaranya tradisi bedah cueran di Klaten, Jawa Tengah. Ratusan warga terlihat antusias berebut ikan gratis di sungai yang dikeringkan. Ada juga tradisi anggaru atau penyambutan raja di Kabupaten Pinrang dengan sejumlah ritual yang unik. Ratusan warga dari anak-anak hingga dewasa saling rebut menangkap ikan air tawar. Mulai dari lele, gabus, nila hingga ikan tawes. Tradisi bedah tetek cueran ini berada di desa Semak Ijo, Kecamatan Karengnopo, Klaten. Pada Senin sore, warga terlihat antusias menangkap ikan dengan peralakan sederhana hingga bermanekan lumpur di sungai yang sudah dikeringkan. Sejumlah warga ada yang memperoleh sekitar 5 hingga 6 kilogram ikan air tawar secara cuma-cuma. Dan buat penyemangat warga sekitar sini untuk ya cari mungkin untuk cari lauk pauk sama hiburan juga. Kegiatan ini rutin di gelar setiap tahun. Menurut Kepala Desa Demak Ijo, Klaten Erika Riafno, cueran merupakan sumber mata air yang berfungsi untuk pengairan dan irigasi pertanian kiwiran setempat. Sambil menghunus sebilah keris, salah satu pemangku adat melantunkan syair khas suku bugis. Ya, inilah prosesi anggaru atau penyambutan raja yang digelar dalam acara pengukuhan keluarga besar Daeng Matola Galang-Galang di Desa Sabang Paru, Kejamatan Lembang, Kabupaten Pindrang pada Senin kemarin. Raja kemudian disambut dengan tarian padupa yang menjadi simbol penghormatan kepada tamu agung. Hadiran raja-raja pada pengukuhan masyarakat adat diharapkan bisa menjadi pemersatu komunitas masyarakat Sawito yang berasal dari Kerajaan Boneh. Pengukuhan masyarakat adat ini menjadi bukti masih kentalnya adat istiadat yang menjadi warisan bagi warian setempat. Beragam cara dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. Di Klaten, Jawa Tengah, seorang warga membuat rumah baca dengan koleksi buku yang mencapai ribuan. Sementara itu, mahasiswa program Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya membuat inovasi pembelajaran berupa manekin yang bisa memudahkan mahasiswa melakukan tindakan bedah. Dian Francisca Maharani Warga Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah-Kelaten, Jawa Tengah, memiliki cara menarik untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Bermodalkan koleksi buku pribadinya, ia membuat rumah baca untuk anak-anak di salah satu ruangan tempat tinggalnya sejak lima tahun lalu. Meski sempat terhenti akibat pandemi, kini rumah baca kembali aktif digelar selama tiga kali dalam seminggu. Rumah baca memiliki sekitar seribu koleksi buku, mulai dari buku cerita, pengetahuan umum, alat transportasi, dan bacaan lainnya. Koleksi buku juga tersedia dalam beragam bahasa. Selain untuk menumbuhkan minat baca, juga untuk mengurangi ketergantungan dan dampak negatif gawai pintar terhadap anak-anak. Kan kalau ini, YouTube, games itu kan gambarnya gerak dari situ. Sedangkan buku, mereka harus belajar untuk disapu halaman dengan tulisan dan gambar yang sama untuk beberapa menit. Ya, dari situlah kenapa buku manfaatnya yang jelas pengetahuan anak-anak jadi luas ya. Ada yang pengalaman di sekolah, terus kayak kentang nabi-nabi gitu. Selain koleksi buku, rumah baca juga dilengkapi dengan beragam permainan edukatif. Sebuah inovasi baru berupa manekin atau buah nikah khusus untuk tindakan bedah diciptakan Rizka Wahyuninktias, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Bersama dua temannya, Rizka membuat manekin pertama di Indonesia yang bisa digunakan sebagai media belajar tindakan bedah seperti operasi sesar hingga pengangkatan rahim. Selama ini, mahasiswa PPDS OBGIN mempelajari teknik bedah hanya melalui video, kemudian menjadi asisten operator di ruang operasi. Manekin ini kami buat dengan desain khusus dan bahan serta biaya yang lebih minimal dibandingkan manekin yang sudah diproduksi di luar negara. Manekin yang dibuat sekitar dua tahun ini telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai manekin tindakan bedah OBGIN pertama di Indonesia. Selama ini, manekin serupa hanya ada di London, Inggris dengan harga mencapai 2 miliar rupiah per item. Sedangkan manekin buatan mahasiswa unair ini hanya 70 juta rupiah saja. Ketiga, inovator ini berencana memproduksi manekin tersebut dalam jumlah besar agar bisa digunakan Fakultas Kedokteran lain di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia